Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya Kita sekarang akan menulis huruf Sod, Sin, dan H Oke, langsung saja Sod Dari sini Dari garis kursi yang tebal Jangan terlalu nempel banget Dari atas sedikit Secekung ke atas Tapi jangan terlalu ekstrim Kemudian ke belakang sedikit Baru ke sini Nah, terus dari titik tadi dilebihkan dikit ya Nah, kemudian ke bawah Terus sekarang membuat huruf Nun Sod Seperti itu ya, kalau saya perbesar seperti ini Satu, dua, tiga, nun Dilebihkan ya Ini tuh seperti huruf Ba Kalau kalian perhatikan Ba ke sini Kalau Ba dilanjut ke sini Tapi kita ke bawah membuat huruf Nun Nah, oke Selanjutnya kita akan ke huruf selanjutnya itu huruf Sin Sin Perhatikan lagi Di sini tuh pertamanya Sini Kemudian lancip ya Pertamanya lancip Kemudian yang kedua ini Kasih garis dulu Kesini kemiringannya Kemudian lurus ke bawah Nah, ini lebih Lebih lebar Daripada yang ini Kemudian ke bawah Seperti membuat huruf Nun Seperti itu ya Kalau kita perbesar Begini Nah Seperti itu ya teman-teman Kemudian huruf yang ketiga yaitu Huruf H Pertama kita bikin kepalanya Kemudian seperti menulis huruf Dal Ya Tapi Ke apa Buat bawahnya Enggak Enggak diangkat ke atas Dan mempunyai Alur ya Jadi enggak lurus Jadi ada gini ya Terus disini membuat Kayak huruf kepala Fa di tengah Nah Gitu Disini dilepas Set Jadi ada ruang disini Ya Kalau kita perbesar Seperti ini Mungkin kepala Kemudian disini Lihat itu kan Ada Alur ya Kemudian kayak Mungkin huruf Fa di tengah Set Nah disini ada Ruang Kayak gini Oke Kemudian Kemudian H di tengah H di tengah Kayak gini Kita sambungkan Dari sini Ke belakang Gini Gini ya Kemudian dari sini Set Ke atas Kemudian Baru disini Ke bawah Nah Ini enggak Ada ruang disini ya Dikit Terus Terus H di akhir Nah Ini kayak Lafad Allah ya Tapi H nya itu Miringnya Kesana Kalau Lafad Allah kan Kesini Miringnya kan Kesini Tapi kalau H ini H biasanya Miringnya Agak kesini Dikit Tapi sama Kepalanya Gini Nah Seperti itu Teman-teman Kemudian Apa lagi Kita sambungkan ya Semua huruf ini Dari H Pertama H Seperti ini Kemudian H Di tengah Kemudian Son Nah Son ini Ketemunya disini Nah Lihat Son disini Berarti Harus ada Satu gigi ya Baru disini Sin Contoh Nah Sin di tengah Ini Gini dulu Sin Nah Yang ketiga Baru Kemudian H Miringnya Kesana ya Nah Misalkan H H Son Sin Sah H Kayak gitu Lati Lati Latihannya Ada Bikin Satu Dua Tiga Empat Empat Kalimat Empat Bentuk Oke Mungkin sekian Untuk materi kali ini Biarpun tidak banyak Tapi Asal istikomah ya Doakan juga Semoga istikomah Ya Mohon maaf Sebelumnya Jika Banyak kesalahan Dan banyak Menunggu Karena kita Sama-sama Manusia Banyak kesibukan Masing-masing Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berlatih Wabarakatuh